Halo, berjumpa lagi dengan saya, Agam Dibusa Tutorial Design Gratis AsaStudio.org Oke, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan sekarang saya akan membuat semacam ini, loader saya membuat kotak dan mungkin warna saya berikan semacam ini lalu hitam, oke seperti itu dan saya memberikan di sini di frame 1 dan saya membuat kotak oke, semacam ini dan saya klik dua kali lalu saya berikan di tengah-tengah oke, semacam itu dan oke, saya berikan di tengah-tengah lalu saya memberikan ini, saya copy, edit, copy dan saya memberikan di sini, edit, paste in place oke, saya kunci yang sini dan di sini saya ganti dengan agak mudah mungkin seperti ini atau atau seperti ini dan saya convert to symbol dan menjadi movie clip, saya namakan mungkin garis oke, movie clip dan mulai dari kiri atas, oke dan di sini saya memberikan nama garis juga oke, seperti itu dan di action script saya memberikan di sini total dan total sama dengan get byte total oke, seperti itu dan di sini saya memberikan persen dan persen saya memberikan kapasitas di sini plus dibagi total lalu dikali 100 dan sekarang saya memberikan persen lalu plus dan di sini persen dan di sini mendown mungkin seperti itu dan di sini pertama saya memberikan tanda kutip juga oke, mungkin semacam ini dan saya tes dan saya menuju ke simulate download oke, saya sudah mempunyai mendownload dan persen saya memberikan mat.floor mungkin mat.floor oke, mungkin semacam ini saya coba lagi oke, saya sudah mempunyai mendownload 46% dan saya memberikan di garis 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 dan .xkill sama dengan persen juga persen oke, seperti itu dan saya coba saya sudah mempunyai loader semacam ini dan akan mencapai 100 oke dan sekarang saya memberikan if if di if-nya saya memberikan jika kapasitas sama dengan total jika kapasitas sama dengan total maka go to and stop 5 oke hanya semacam ini dan jika saya tes movie view simulate download saya sudah mendapatkan semacam ini dan jika saya klik mulai maka saya akan berada di game oke silahkan mencoba-coba dengan yang anda pahami disini kita oke saya mungkin memberikan agak ke atas atau mungkin oke maaf saya memberikan juga disini saya copy mungkin ini lalu saya letakkan disini oke mungkin semacam itu dan saya seleksi oke mungkin saya turunkan semacam ini dan disini mungkin saya kecilkan 30 oke jika saya tes lagi oke saya memberikan seperti ini saja view saya gunakan mungkin 28 oke saat saya menambahkan tag disini ternyata disini adalah besar saya hapus lagi saya berikan yang kecil saja dan ini adalah kendala kita saat membuat loader dia akan mengkalkulasi sebelum objek yang lain diambil disini tidak akan ditampilkan loadernya baru dia selesai disini baru akan menampilkan semua dan kalkulasi dimulai setelah dia mengambil data dari frame ini sampai 5 sepertinya dia mengkalkulasi semua data di 5 jika kita lihat di sini dia akan mengkalkulasi di 5 baru dia nyala oke silahkan mencoba-coba untuk membuat konsep-konsep preloader yang terpikirkan oleh Anda dengan mencoba-coba kita akan memahami sesuatu oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati